Tim gabungan Polda Metro Jaya dengan Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap pria yang menganiaya dan menodong pistol kepada sopir taksi online yang tengah jadi sorotan. Terlihat pelaku tengah dirangkul oleh sejumlah pria yang diduga adalah aparat polisi saat berhasil melakukan penangkapan. Raut wajahnya tampak lesu dan tak bisa berbuat apa-apa sangat berbeda saat sedang beraksi menganiaya korban. Kabar penangkapan pria tersebut diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi pada Jumat 5 Mei 2023. Hengki mengatakan pelaku berhasil ditangkap di kawasan Serpong, Tangerang, Banten. Lebih lanjut tampak pelaku tak bisa berbuat apa-apa saat polisi menggelandang dirinya untuk diamankan. Pada foto yang beredar diduga pelaku ditangkap di sebuah basement area parkir. Ditunjukkan pula plat nomor polisi dan pistol yang digunakan oleh pelaku saat menganiaya dan menodong korban. Terlihat pula pria tersebut mengenakan kaos hijau toskah dan celana pendek warna hitam. Sebagai informasi, diberitakan sebelumnya kasus ini viral di media sosial. Diduga awalnya pelaku murka karena merasa jalannya dipotong oleh korban. Kejadian itu tepatnya di Tol Tomang, Jakarta Barat pada Kamis malam 4 Mei 2023, sekira pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.